Intro Sebelum Langkah-langkah yang terbuka Rata-rata kutimata ko Tiap mata-mata berubah Tiap mata-mata berubah Sa wala Langkah-langkah yang terbuka Rata-rata kutimata ko Tiap mata-mata berubah Tiap mata-mata berubah Tidak mata-mata berubah Tiap mata-mata berubah Asyik. Baru balik? Ya. Jadi, macam mana putih hari ini? Tak patah. Ramai juga orang. Ramai orang datang ke? Ramai orang beli ke? Ada yang datang, ada yang tengok-tengok, ada yang cakap hujung bulan nak beli, ada juga yang beli. Mummy, you know kan? You don't have to be there. You're boss kot. Apa guna jadi boss kalau buat banyak kerja? Mummy kan suka turun badang. Boss lah yang banyak kerja. Whatever. So, apa Ji buat hari ini? Nothing much. Tengok TV, buat live dekat Instagram. Bila you buat live kan, apa yang you selalu borakkan? Risa. Bagaimana? Jangan bergurau, I'm asking you a question. No, Mummy. Kalau I beritahu you pun, bukan you tahu. Excuse me. I ada akaun Instagram for my business, okay? But your staff yang manage your Instagram. Oh, by the way, beritahu staff you yang buat kontes dekat Instagram itu. It's so lame. Can you please get that? Mummy, you lah. Raysa. Okay, fine. Fine. Get it. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aunty. Cuba masuk. Jom. Come. How are you, Dian? Good. Alhamdulillah, how are you? Alhamdulillah, too. Wait, is it me or you look? Makin lama-makin cantik? Ish, taktulah. Hanti ni biasa je lah. Hai, Maya. Hai, Anissa. Come, jumpa duduk. Cantik anak dari you. Anak dari pun apa bezanya? Apa ni? Masa prima kah hari tu, I beli terlekong. Asyik terlupa nak bagi. Alah, susah-susah je. Oh my God, cantik je. Cantik. Cantik kan selam dia, kan? Thank you. Aunty, sorry mencelah. Umar ada di rumah? Ada. Pergilah. Dia tinggal seorang di rumah tu. Umar ada lah tengah rugby. Ami, Can I go? Ya, go here. Bye-bye. Bye. Bye, Anissa. Bye, Aunty. Shia, se-sweet ke? Pandai you, Diti, anak you. Eh, okey lah. I dah lambat. I dah janji dengan Jaman, nak jumpa di restoran. Eh, I belum lagi dapat serve you anything. You want coffee, tea, okay? It's okay. Next time, Maya. Bye. It's okay, bye. Hello, Maya. What's up? You rasa? You nak kita jumpa in private? Hello? I nak ajak you pergi makan. Kalau ustaz kan nak ajak makan, boleh WhatsApp je. Tak perlu call. I malas nak teks you, nak tunggu you baca, nak tunggu you reply. Lambat sangat. Lagipun kebarang kalian untuk I dapat jawapan yang I nak lagi tinggi kalau I call. Jawapan apa yang you nak? Of course lah, I nak you setuju. Macam mana you tahu I akan setuju kalau you call? I orang bisnes Razul. Dari pengalaman I, it's harder to say no on the phone daripada teks messages. Kalau I tak setuju. You ingat you seorang sajakah manusia yang kenal? I gurau je, Maya. Okay, macam ni. I siap-siap. Kita jumpa dikal lobby. Okay, bye. Bye, Maya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sepupu kesayangan kau? Sepupu yang mana satu? Umar lah. Siapa lagi? Aku kan banyak sepupu. Ya, tapi kesayangan dia sorang. Dia pergi main rugby. Ya ke rugby? Cuba kau bagitahu aku benda yang sebenar. Kau tahu, eh? Aku tahu. Macam mana kau tahu? Aku tahu daripada Coach Hanif. Coach Hanif? Raisa? Ya, Coach Hanif. Coach rugby, Umar. Macam mana kau tahu dari dia? Aku dihitung dengan dia sekejap lepas habis exam itu. Tapi jangan risau. Dah habis dah. Raisa. 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 Kau boleh kena tindakan disiplin tahu tak? And Coach Hanif boleh kena buang kerja. Apa? Relax lah. Dah habis dah pun. Ish. Shit, love. Kalau boleh, please jangan beritahu tentang apa-apa tentang Umar. Tengoklah. Yo, what's up? Umar inazation. How's your rugby training, huh? Kau beritahu dia? Mana aduh? Dia tahu dari Coach Hanif. Sialah. Sial, sial. Lain kali, kalau nak sadur, jangan pakai steroid. Workout, pemalas. Diam sikit. Boleh tak? Mama dan Papa tak adalah. Tahu, takut. So, kau pergi mana? Aku pergi jumpa dealer. Diler? Oh, barang baik. Weh, tak ada kat pasaran lagi kan? Ya, jangan jelas tau. Eh, berapa kau beli ni? 3K je. Eh, mahal lah. Kau suka membazir kan, Umar? Ya lah, ya lah. Whatever, okay? Minta maaf sangatlah aku buang duit parents kau. Aku dah tak ada parents nak bagi aku duit kan? So, sorry about that, ya? Tak, Umar. Aku bukan yang masukkan macam tu. Umar! Hei. Mana? Dia tu main muskit. Still, kalau duit dia pun still membazir. Ya, faham. Nanti dia okey dah tu. Susahlah. Tegur salah tak tegur salah. Kalau kekuranganku, akan ku cuba baiki untukmu. Ambil yang udah cerita, yang dulu, tempat ni, mereka siapa jatuh antarang, tahu tak? Kat, kampung ni ada orang macam menuntut imu hitam. Lepas tu dia, apa, boleh berubah jadi hantar. Dengan nama Tuan Ipang Ipang, aku suruh kau datang ke Maribang. Cepat, 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 cepat. Ya Allah. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Kenapa Mama beli untuk K? Kau boleh jalanlah. Lepas ini, K dah tak boleh jalan jalan di luar dah. K boleh mati. Pucat muka K saya tengok. Lain kali, rajin-rajinlah pergi tengok anak. Saya balik kerja malam kau. Kau orang sengaja balik malam. Orang lain okey je balik awal. Saya ni jenis, kalau pasal anak je, saya sanggup keluarkan duit. Khalil tak pernah dipasang kemoport? Saya cuma minta tolong doktor, tebuk dada anak saya dan letak kemoport. Itu je. Hah? Tebuk dada K? K tak nak mati kan? Tak nak, Mama. K tak nak tinggalkan Mama seorang-seorang kan? K tak nak tinggalkan Mama. Apa yang kau tuduh, Irma itu bukan benda kecil. Kau tahu itu, kan? Kau tahu. Mak budak itu tak boleh percaya. Antai Irma! Antai Irma! Khalil... Khalil, kakil. Kau kena lari. Mak awak akan bunuh awak. Saya rasa... ...mak saya tipu saya. Tipu? Tipu... ...yang saya sakit. Main-main, ah! Buat betul-betul lah! Saya rasa kuat. Saya rasa sihat. Saya rasa gembila. Cuba! Tidak takut kalau semua benda ini saya bongkarkan dengan awak. Kenapa tidak? Awak percayakan saya? Saya yang bunuh. Tengku Arif. Saya... Saya beritahu awak bukan sebab saya percayakan awak. Habis itu? Sebab awak penipu. I'm a survivor. Terima kasih kerana menonton! aduk. Sampai... 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 Tolong aku! Siapa nama dia? Megat Megat Pinjam bau ya Hmm Megat Weh Betul tu? Apa? Puan Mayah Aku taklah kat tengok dia lah, dia pernah tengok banyak kali lah Dia tu dah berumur pun seti lah kan Nomboran dia lah anak dia lah lah Eh kau ni Anak dia nak cuba, mak dia pun kau nak cuba? Eh, sejak bila aku nak cuba nak cuba nak dia? So kau nak cuba anak dia lah ni? Yelah, tapi Itulah Kalau nak cuba anak dia, kena lah ambil hati mak dia Eww Creepy yang kau ni Asal nak creepy pula? Aku cakap nak cuba ambil hati mak dia, aku tak cakap pun nak couple Hei Yelah, itu kan tanah hormat Kau tak belajar ke? Hospitality dulu Yang kau nak mudi ni asal? Datang bulan? Kau ni itulah, tipikal kan? Kalau mudi je dah datang bulan, kalau mudi je dah datang bulan Aduh Ini mudi semacam tu yang aku tanya tu Yalah kau tak tahu apa Ya Yalah perempuan ni Thank you for having dinner with me Tak ada apa I can really use some company So how are you? Maksud you? Your work, your life Well Life must go on Kenapa you nampak macam tak happy je? Entahlah I ada kerja yang bagus Gaja besar But Something missing in my life You know I tengah buat benda yang I tak sepatutnya buat Maksud you Makan dengan I sekarang ni? Hei, bukan Maksud I Kerja I Kenapa dengan kerja you? What if selama ni I tak minas tengah dengan kerja I? Maybe It's not my real passion Baru sekarang You rasa ini bukan your real passion? Well Maybe I buat sebab duit You know, let's be honest Kalau bukan sebab kerja ni I tak dapat tinggalkan sini Or Or Maybe selama ni I okey je dengan kerja ni Tapi lama-lama I busan I I want to do something new So, apa yang awak nak buat sekarang? I I ada fikir And I have my answer Which is? Which is Nantilah I cerita I malu pula cerita sekarang Malu pula? I think You patut buat apa saja yang boleh buat you happy Okay? Need Need Okay, lepas cerita ni Level berapa yang ada? Oh, ya, ya Ada gas, komplain Level 3 Dia kata yang shower tu Bocor Wait, Masya Dia dah datang dah Siapa? Raisa lah, soulmate aku Raisa! Eh, main Raisa Hi Ini untuk you Thanks You welcome my pleasure, no problem sama-sama Weh Kau nak tahu Tadi Dia senyum dekat aku Betul-betul dekat muka aku Dan? And Tadi juga pertama kali dia cakap dengan aku Cakap apa? Dia cakap thanks Thanks je pun Maybe dia Susah kau nak jalan Sebab tu dia Buang Abang? Hmm? Abang okey ke tak ni? Kenapa awak tanya? Tak adalah dari tadi Saya tengok awak di restoran Muram je Okey Abang rasa abang Patut terus terang dengan awak Daripada diam diri je Selepas itu awak akan tahu juga Kenapa ni? Tentang Di restoran kami Tidak Sekejap, kau nak balik dah ke? Yalah, takkan dia duduk sini pula dalam malam kan? Aku hantar kau boleh? Dah kenapa cik tiba-tiba nak hantar aku ni? Kamu lah, kau akan beri sepenuh aku. Tak salah kan kalau aku nak tolong kau sekali-sekala. Masih ada udang di sebalik batu kan? Takde, takde, takde. Ada udang di sebalik coklat. Apa kau merepek ni? Aku boleh hantar kau balik. Tapi kau teman aku beli coklat, boleh? Aku dah agak dah. Boleh, Aisyah. Yalah, yalah. Eh, Man. Hah? Diorang dua itu setiap bersama? Kenapa kau tanya? Aku macam terlalu kira-kira siapa tengok dua ni. Diorang kan memang macam tu. On off. Kenapa diorang tak kahwin je? Eh, mana boleh nanti aku ikutlah si Raisar. Kenapa? Eh, kau tak tahukah? Encik Razul itu dia macam nak cuba Raisar. Tidak. Eww. Serius? Macam mana kau tahu ni? Hei, Mak nak cuba, anak pun nak cuba. Eh, hello. Aku nak cuba anak saja. Dia layan kau? Tak. Habis itu dia layan siapa? Kau? Hmm, baru matching. Hei, sekejap. Aku rasa lebih baik kau jangan bagi coklat kat dia. Kau bagi buah kat dia. Buah apa? Buah berangan. So, here we are. Kuas hati. Belum. So, You rasa bila you nak kahwin? Aini, I'm someone who gets lesson from other experience. So, bila I tengok, ramai orang kahwin cerai. So, what if it happens to me? Syed dengan Hanissa okey je? Itu rare case. Well, ada contoh yang elok. Kita follow lah. Kenapa nak ikut contoh yang tak elok? Wait. Kenapa you beri-i-i nak I kahwin? Let's just say I teringin nak makan nasi minyak. You okey ke kalau I nak kahwin? Mungkin. Mayah. Is everything okay? I feel lonely. You tak asa lonely ke? Well, sebab itulah kita lepak dekat sini. I'm tired. I'm tired of this. I... I dah penat main taik tali. Habis itu, you know apa? You now go exclusive. If I say yes, would you say yes? I don't think so. I'm sorry, Maya. Syed. But please, don't get me wrong. I rasa you pun tahu kita ni tas badan. But don't worry. whenever you need me, I'll be there. Sampai bila? Sampai you dah kahwin? Hmm? Lepas tu macam mana? Hmm, itulah. sibuk nak tanya bila I nak kahwin. Lagi cepat you kahwin, lagi cepat lah. Move on. Well, since I'm not married yet. Until then... Until then... I'll be there. Ambil dah cerita, yang dulu, tempat ni, maka siapa jatuh orang itu tak tahu tak? Dekat kampung ini ada orang macam menuntut imu hitam Lepas itu dia boleh berubah jadi hantu Dengan nama tuan Ibang Ibang Aku suruh kau datang kemarin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! K, K boleh jalanlah Lepas ini K dah tak boleh jalan jalan di luar K boleh mati Pucat muka K saya tengok Lain kali rajin-rajinlah pergi tengok anak Saya balik kerja malam kau Kau awak sengaja balik malam? Orang lain okey je balik awal Saya ini jenis kalau pasal anak saja saya sanggup keluarkan duit Khalil tak pernah dipasang kemopod? Saya cuma minta tolong doktor Tebuk dada anak saya dan letak kemopod Itu saja Tebuk dada K K tak nak mati kan? Tak nak Mama Kau tak nak tinggalkan Mama seorang-seorang kan? Kau tak nak tinggalkan Mama Kau tak nak tinggalkan Mama Apa yang awak tuduh Irma tu bukan benda kecil Awak tahu itu kan? Saya tahu Mak budak tu tak boleh percaya Hantai Irma! Hantai Irma! Hantai Irma! Khalil! Khalil kan ikat! Awak kena lari Mak awak akan bunuh awak Saya rasa Mak saya tipu saya Tipu? Tipu Yang saya sakit Main-main lah Buat betul-betul lah Saya rasa kuat Saya rasa sihat Saya rasa gembira Cuba Tak takut kalau semua benda ni saya bongkarkan dengan orang Kenapa tidak? Awak percayakan saya? Saya yang bunuh Tengku Arif Saya beritahu awak bukan sebab saya percayakan awak Habis itu? Sebab awak penipu Berapa yang sudah cerita Yang dulu Tempat ini Mereka sangat kerjakan Tengku 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kamu kan kamu, ya? Baru balik? Yap. Dina membawa ke sarapan? Mummy ada meeting tadi dengan klien. Ah, risik. Rasanya Mummy meeting dengan Ingenier, syarikat Oilan Gas. Apa kena-mengena syarikat Oilan Gas dengan putih pakaian? The two just don't mix, Mummy. Rumah kita pun bukannya jauh daripada rumah dia. Boleh jalan kaki lah gitu. Dalam satu kawasan, kan? Raisa. It's okay, Mummy. It's okay. You don't owe me an explanation. I don't owe me an explanation. I rasa Mummy dah cukup besar dan Mummy tahu apa Mummy buat? Raisa, Mummy nak minta maaf dengan Raisa. Untuk? Not spending time with you. Mummy busy dengan kerja, Mummy tak dapat nak luang masa dengan Raisa. I should have spend more time with you. Yes, Myra. Boleh? Lepas ni nak? I will take care. Baiklah. 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 Akhir rambut saya. Baiklah. Baiklah, saya sangat berenang. Baiklah. Baiklah, awak tak nak lepaskan! Baiklah, awak tiada? Aku boleh berubah jadi hantu, Bang. Dengan nama Tuan Ipang Limah, aku suruh kau datang ke Maripang. Cepat! 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 Ya Allah! Ya Allah! Terima kasih kerana menonton! Engkau lah ratu hadiku. Kenapa Mama boleh untuk K? K boleh jalanlah. Lepas ini, K dah tak boleh jalan jalan di luar dah. K boleh mati. Pucat untuk K, saya tengok. Paling kali, rajin-rajinlah pergi tengok anak. Saya balik kerja malam kau. Kau awak sengaja balik malam? Orang lain okey je balik awal. Saya ini jenis kalau pasal anak saja, saya sanggup keluarkan duit. Khalil tak pernah dipasang kimoport? Saya cuma minta tolong doktor, tebuk dada anak saya dan letak kimoport. Itu saja. Hah? Tebuk dada, K? K tak nak mati, kan? Tak nak, Mama. K tak nak tinggalkan Mama seorang-seorang, kan? Kau tak nak tinggalkan Mama. K? Apa yang awak tuduh, Irma itu bukan benda kecil. Awak tahu itu, kan? Saya tahu. Mak budak itu tak boleh percaya, Irma. Hantai Irma! Hantai Irma! Khalil! Khalil pangkat! Okey, awak kena lari. Mak awak akan bunuh awak. Saya rasa... ...mak saya tipu saya. Tipu? Tipu... ...yang saya sakit. Main-main, kan? Buat betul-betul lah. Saya rasa kuat. Saya rasa sihat. Saya rasa gembira. Tidak takut kalau semua benda ini saya bongkarkan dengan awak. Kenapa tidak? Awak percayakan saya? Saya yang bunuh. Tengku Arif. Saya beritahu awak bukan sebab saya percayakan awak. Habis itu? Sebab awak penipu. I'm a survivor. Habis itu bercerita yang dulu tempat ini... ...mak saya sihat. Tengku Arif. Tengku Arif. Tengku Arif. Tengku Arif. Di kampung ini ada orang macam menuntut Imu Hitam. Lepas itu dia boleh berubah jadi hantu. Dengan nama Kuan Arif, aku seru kau datang ke Marembar. Ah! Ah! Cepat! 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 Ya Allah! Aaaaah! Aaaaah! Aduh! Aduh! selamat menikmati Kau boleh relaks lagi kan? Dah tu, kau cakap rasa on the way tak sampai lagi aku relaks je lah Ish, bukan pasal tu lah Habis tu? Pasal Mama dan Papa Alah, kau ni tak habis lagi ke? Umar, kau tak rasa macam ada something wrong ke? Mayra, kau cepat gelabar lah Mesti hal bisnes Papa je kot, nothing big Nothing big? Mana kau tahu kalau Papa bankrupt macam mana? Takkanlah dia bankrupt Eh, hello Sekarang ni bisnes susah nak maintain tau Mayra, Papa ada sepuluh cawangan Okay? No, lapan Hah? Ya, Pinang dengan Sabah dah tutup kan? Kau tak tahukah? Kau tak tahu pun Itulah Untung jadi anak kandung Semua benda dia tahu Bukan macam tu kan? Kadang-kadang aku Tolong balanskan akaun Betul lah tu Untung jadi anak kandung Dia beri amanah untuk tolong Umar Jangan cakap macam tu boleh tak? Dari dulu lagi Aku selalu anggap kau As abang kandung aku And I'm sure Mama dan Papa pun Anggap kau nak kandung mereka Jangan dia cakap macam tu, okay? Well, aku masih tak diberi amanah Untuk jaga kau nak apa-apa What's up, guys? Aisyah Eh, kau kenapa? Tak ada apa-apa Monyok je Kau buat eh Dia paranoid Takut Papa kita bankrupt Papa who? Papa Mayra? Aisyah It's okay, Mayra Tak biasa dah Yup Aku cakap kat dia tak ada apa-apa Dia tak nak percaya Kau bukannya ada bukti pun, kan? Kau ada buktikah? Dia dah tutup dua cawangan Oh my god That's bad Jangan-jangan Dia nak buka cawangan baru kot Sorry, gurau Benda ni benda serius tau Mana boleh buat gurau? Okay, jom Aku nak cari something Jom Something? Apa benda? Hamster Hamster buat apa? Belalah Kau ni aku tengok Kau beli pads banyak gila Mama tak marah ke? Mama aku duduk rumah pun tak Tapi kan Semua pads yang aku beli Semuanya mati cepat Mati cepat? Kenapa? Ajar dah sampai kot Semua pads yang ada bukti pun tak Movin Movin Sobalong Langka langka yang terbuka Rata-rata ku di mata ko Tiap mata-mata berubah Sobalong Langka langka yang terbuka Rata-rata ku di mata ko Hai, Tuan. Selamat datang di Lexus Hibiscus. Macam mana saya boleh tolong awak? Saya nak pindah masuk ke penthouse kosong di hotel ini. Penthouse no. 520. Boleh tolong tunjukkan jalan? Encik... Sean. Encik Sean. Encik Sean boleh pergi belah sana, naik bagi, dan bagi tahu nombor bilik. Encik Sean ada kunci? Dah, ada. Dah, dah. Okey. Encik Sean kerja apa? Nampak segak, bergaya, handsome. Mesti kerja bagus, ya? Surgeon. Saya surgeon. Surgeon? Pakar bedah? Betul. Mesti pandai main pisau, kan? Belahlah saya. Boleh tengok hati saya pada awak. Maksud apa? Saya gurau saja. Okey? Okey, saya pergi dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih, Sean. Surgeon, ya? Hanissa? Awak okey ke? Okey. Kenapa tak makan ni? Maia, saya sebenarnya minta tolong kepada awak. Saya dan Azban ada masalah. Eh, orang gaduhkah? Eh, bukan itu maksud saya. Saya dan Azban ada masalah restoran. Kebelakangan ini, perniagaan dia tak berjaya. Setakat ini, dua cawangan dah tutup. Katanya, dia boleh jerangka balik strategi untuk naikkan restoran dia. Tapi untuk jalankan strategi itu, dia perlukan investor. Jadi, saya nak minta awak tolong sangat-sangat jadi investor untuk bisnes Jamal. Alamak, Anissa. Saya minta maaf, bukan saya tak nak tolong tapi saya tak boleh nak tolong sekarang. Kenapa tak boleh? Butik awak makin meningkat nama, makin dikenali ramai. Orang ramai datang, ramai orang beli. Awak untung kena awak banyak duit ataupun awak memang tak ada niat nak tolong saya. Tidak. Apa awak cakap ini? Atas awak pandang rendah pada bisnes Jamal. Sebab bisnes Jamal tak bagi pulangan lumayan pada awak. Repetlah awak ini. Saya ingat awak kawan saya. Rupa-rupanya tak. Awak pentingkan diri sendiri. Patutlah awak janda. Agaknya... Macam mana awak buat kat husband awak masa husband awak jatuh? Itu terlalu banyak. Saya dah tak nak dengar apa-apa alasan daripada awak. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Kalau awak tak ada niat nak tolong saya, Akan keluar macam-macam malasan. Cuba dengar dia apa nak cakap, Hanissa. Haa. Harap dia tinggal dekat sini ya. Ada channel kena try. Itu mimpi, mimpi yang dah kembali. Masya. Ya. Terima kasih tau. Sebab pertemangan aku semalam. Terima kasih juga sebab hantar aku semalam. Tidak masalah. Tengoklah kalau aku ada peluang kan. Aku bagilah coklat itu kepada Raisa. Tengoklah. Selamat tinggal dengan itu. Cuma yang saya perlu dengar. Kau nervos ke? Nervos weh. Terutama sebab semalam. Aku risau kalau aku terpaksa tengok Raisa buang coklat aku pula. Semalam boleh, aku sedapkan hati tau. Tapi kalau jadi lagi lepas ni, Aku tak tahu macam mana. Tak apa, tak apa. Hopefully dia tak sekejam tu lah. Sabar ke? Don't worry. Macam mana pets-pets kau yang lama tu boleh mati ya? Kan aku dah cakap ajal, mati lah. Tapi kau dulu bela banyak sangat pets tau. Ikan lah. Gura-gura lah. Tak, aku rasa lepas ni kau better bela buaya. Buaya dah nak. Hai Raisa. Hai. Kau dah sampai? Ni, saya ada belikan coklat untuk awak. Awak makan sampai habis tau. Jangan bagi tikus awak pula makan. Tikus? It's a hamster. Hamster? Maaf. Tak apa pun? Tak apa. Tak apa. Untunglah ada peminat Baru cakap pasal buaya darat Tapi yang itu bukan buaya darat Itu anak ikan Omar, tak baiklah Gurau-gurau kita Hei, hamster Hei, pergi mana itu? Hei Come here Come, come Di atas pula Come sini Come Sinilah Aku beli kau Tak boleh Tapi kau gigit aku pula kan? Luang Kamu说 Apa yang boleh cerita? Dan saya sayang Yang dulu, tempat ini mereka sentiasa kerjakan orang-orang. Tahu tak? Di kampung ini, ada orang seperti menuntut Ibu Hitam. Lepas itu, dia boleh berubah jadi hantu. Dengan nama Tuan Ibu Anglimah, aku suruh kau datang ke Maribang. Cepat! Sihah, apa dan さ? Sihah! Set eliminate. Sihah! Hehehe... Eko... Eko... Engkau lah ratu hatiku. Kenapa Mama boleh untuk K? K boleh jalanlah. Lepas ini, K dah tak boleh jalan jalan di luar dah. K boleh mati. Pucat muka K saya tengok. Lain kali, rajin-rajinlah pergi tengok anak. Saya balik kerja malam kau. Ke awak sengaja balik malam? Orang lain okey je balik awal. Saya ini jenis kalau pasal anak saja saya sanggup keluarkan duit. Khalil tak pernah dipasang kemopod? Saya cuma minta tolong doktor tebuk dada anak saya dan letak kemopod. Itu saja. Hah? Tebuk dada K? K tak nak mati, kan? Tak nak, Mama. K tak nak tinggalkan Mama seorang-seorang, kan? Kau tak nak tinggalkan Mama. K? Apa yang awak tuduh Irma itu bukan benda kecil? Awak tahu itu, kan? Saya tahu. Mak budak itu tak boleh percaya. Hantai Irma! Hantai Irma! Khalil! Khalil tarikan! Awak kena lari. Mak awak akan bunuh awak. Saya rasa... Mak saya tipu saya. Tipu? Tipu. Yang saya sakit. Main-main, eh! Buat betul-betul lah! Saya rasa kuat. Saya rasa sihat. Saya rasa gembira. Cuba! Tak takut kalau semua benda ini saya bongkarkan dengan Mama. Kenapa tidak? Awak percayakan saya? Saya yang bunuh. Tengku Arif. Saya beritahu awak bukan sebab saya percayakan awak. Habis itu? Sebab awak penipu. Ada yang bercerita yang dulu, tempat ini, mereka akan menyertai dengan orang. Tahu tak? Dara kampung ini, ada orang seperti menuntut Imu Hitam. Lepas itu, dia boleh berubah menjadi hantu. Dengan nama Tuan Ipanglima, aku suruh kau datang ke Maripang. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi! Selamat pagi! Jauh temenung? Muhasabah diri ke? Sebenarnya. Muhasabah pasal apa pula? Tak apalah saya risau. Mummy pergi butik tak ni? Pergilah lambat sikit. Mummy ada dengar cerita baru? Saya tahu. Ada seorang lelaki muda bayu-bayu Raisa baru pindah masuk ke penthouse kosong itu. Katanya Surgeon. Wow! Siapa tu? Wow! Mummy ni kan setiap kali cakap pasal lelaki, mesti nampak bersemangat. Mana ada? Kurau. Apa-apa pun. Mummy terfikir. Isla? Kalau awak cakap dia bayar-bayar awak, Surgeon pindah masuk penthouse. Mesti banyak duit kan? Mungkin. Tapi saya rasa dia adalah YouTuber. Cuma... Saya tak pernah nampak pula muka dia di YouTube. Awak kata dia Surgeon. Dia yang kata, bukan saya. Saya tak percaya. Kenapa? Dia sangat muda, Mummy. Jadi Surgeon ni macam mana rupa dia sepatutnya? Saya tak tahu. Tapi bukanlah sepatutnya Surgeon ni tak sepatut muda sangat? Mungkin dia adalah genius, prodigy anak atau sesuatu? Mungkin... Mungkin ya. Mungkin tidak. Saya pergi. Nak pergi mana? Cafe? Dengan Umay dan Umayrah? Belum. Jaga diri. Tadi ada Giazah tanya tukar bilik tu. Mereka dah selesai belum? Aku dah suruh Mr. Iqbal selesai kan? Tak tahu. Betul atau tak? Tak tahu. Macam kosong tengok. Pikat. Bagi dia datang, Mummy. Siapa? Reza? Sean. Selamat pagi, En. Sean. Selamat pagi. Macam mana tinggal di sini? Saya kan baru pindah masuk. Jadi, okey. Bagus. Saya kan suka tempat ini. Baguslah kan macam itu. Hari-hari kita boleh jumpa, kan? Saya tak nampak kenapa tidak. Oh, by the way you cakap you're Surgeon, kan? Betul. If you don't mind, I would like to know more about you. Dulu memang saya seorang Surgeon. Tapi itu dululah. And now? Veterinarian. Saya suka haiwan. So, saya stop jadi seorang Surgeon dan gunakan semua duit simpanan untuk beli penthouse dekat sini. Sekarang bila dah jadi vet, macam-macam jenis haiwan saya boleh jumpa. Wow, ada orang cakap orang yang suka haiwan ini penyayang. So, Mr. Sean mesti penyayang, kan? Anyway, saya minta diri dulu. Lapat. Nak berehat. Bila kali kita sembang. I don't see, why not? Bye! Kau main sedap. Kau pakai ayat aku, lepas itu kau tak bagi kredit. Hei, ayat kau itu public domain. So, semua orang boleh pakai. Hei. Hai. Oleh saya duduk? Ha? Siapa pula budak ini? Sebelum ini tak punya nampak pun. Saya rasa saya ingat tak awak. Ingat? Kita pernah jumpa di kehidupan lalu. Kehidupan? Kehidupan lalu? Awak percayakah dengan kehidupan lalu? Tak juga tapi saya percaya semalam kita dah bertentang mata. Bertentang mata? Bila? Tak apa. Session. Nak tanya pun? Raisa. Raisa? Lawak nama itu? Saya suka. Macam nama aku kasih saya kat kehidupan lalu itu. Tak habis lagi dengan kehidupan lalu awak? Saya boleh berhenti kalau awak nak. Berhentilah. Raisa, awak tinggal dekat sini? Taklah dekat luar. Saya nak tinggal dekat sini. Dekat penthouse? Hmm. Dengar? Mami. Oh. Saya tinggal seorang? Tak tanya pun. Berapa saja? Awak buat apa? Awak cuci pinggan kat sini? Makanlah. Makan tembikai. Tengah sembang dengan awak. Tak. Maksud saya awak masih study atau dah kerja? Study? Awak! Saya dengar bukan main hebat lagi pekerjaan awak. Awak dengar? Ya. Bila? Masa awak sembang dengan staff? Dekat lagi? Oh. Saya sejen. Awak berdua apa? Benda kata. Kawan yang berdua kata. Saya buat lebih daripada itu. Sebelum. Langkah-langkahnya terbuka. Langkah-langkahnya terbuka. Rata-rata kutip mata kau. Rata-rata kutip mata kau. Tiap mata-mata berubah. Tiap mata-mata berubah. Sebelum. Langkah-langkahnya terbuka. Saya malas nak dengar nama dia. Sampai macam itu sekali. Kaisa, awak tahu kan? Saya suka awak. Awak suka saya tapi awak layan Mummy saya. Macam nombor. Tak faham. Dengar cerita. Julia pernah kahwin dengan seorang filem producer Indonesia tahu. Kaya lelaki dia di situ. As a result menerang divorce. Dia dapat banyak duit. Dia baru boleh pindah masuk ke sini. Kaya. Raisa nak cakap sikit dengan Mummy boleh? Ya, sayang. Lupakan rahsia.